Dan baik selanjutnya Juno. Nah ini terkait Pilkada DKI pemirsa ini kami tim redaksi Global TV memiliki ulasan khusus ini mengenai prediksi peta koalisi di putaran kedua nanti. Nah ulasan khusus prediksi peta koalisi Pilkada DKI putaran kedua ini akan dibawakan oleh Juno ya dan ini dia ulasannya. Ya Pilkada Jakarta akan memasuki putaran kedua. Dari tiga kandidat kini tersisa dua calon yang akan maju memperebutkan kursi DKI satu. Kubu pertama ditempati petahana Ahok dan Jarot. Sementara di kubu seberang ada tim penantang Anisan. Ya dua kubu ini kini berburu hubungan dari empat partai pengusun Agus Silvi di putaran pertama lalu. Kita punya Demokrat, P3, PKB, dan PAN. Ya dari empat partai yang jadi rebutan baru PAN yang sudah mengirim isyarat masuk barisan kubu penantang. Menyusul duet Gerindra dan PKS. Tiga partai lainnya justru ini masih bermain teka-tegi. Tapi tahukah Anda meski belum menentukan sikap dua partai Islam, P3 dan PKB, besar peluang merapat ke tim penantang. Ya faktor X yang berpotensi menggagalkan prediksi ini jika mereka tersandra dengan koalisi pemerintah. Nah sekarang yang tersisa hanya Demokrat. Partai berlubu Mersibiru ini jadi makhluk suara yang diperhitungkan. Demokrat membuka peluang untuk mendukung salah satu calon atau mengembalikan hak suaranya ke tangan para pendukung. Lalu akan kemanakah suara Demokrat berlubu? Jangan lupa untuk mendukung salah satu calon atau mengembalikan hak suara yang diperhitungkan.